Intro Hai semuanya, jadi video kali ini aku mau bikin tutorial kerudung segi 4 yang lagi viral akhir-akhir ini Jadi aku rangkum di satu video biar enak gitu, kalian nggak perlu nyari-nyari satu-satu Oke disini aku pakai segi 4 dari bahan Paris, Paris Jadul Nah untuk kerudung yang dimodal-modal, aku lebih suka pakai Paris Jadul Karena menurut aku bahannya Paris Jadul itu lebih flowy dan gampang dibentuk gitu Nah kalau pakai fall atau pakai Paris Umama, dia kan bahannya agak lebih kaku Jadi kalau misalnya dibentuk, nanti jatuhnya kayak kepala kalian padat Maka dari itu, aku saranin kalian pakai Paris Jadul aja Biasanya aku pakai Paris Jadul merek Rose atau merek Farisya Nah yang aku pakai ini merek Farisya, nanti aku kasih linknya di bawah Aku suka beli di toko itu udah berkali-kali karena enak banget kerudungnya Dan aku selalu dapet merek Rose atau nggak Farisya Kalau merek Rose itu agak lebih kaku daripada Farisya sih Sepengalaman aku ya Nah untuk tutorial hijab yang pertama, ini ngasih kesan kalian clean gitu Karena dia tuh rapi banget dan lebih nonjolin ke outfit kalian Ini cocok buat look formal gitu Nah jadi untuk panjang pendeknya, yang kanan aku ambil panjang banget tuh segini Dan yang kiri pendek Di sini aku bakal pakai jarum pentul Karena kalau pakai jarum pentul, meskipun kalian batuk, meskipun kalian ketawa manget Itu tuh nggak bakal lepas Beda kalau peniti yang kecil, biasanya lepas-lepas kalau kalian batuk Nah bagian belakang, ini aku keatasin Kemudian bagian yang panjang, yang kanan ini Putar ke belakang Pastiin rapi Jadi putar Nah habis itu Yang bagian belakang diturung Nah ini look yang pertama Simple banget Pastiin kalau kalian pakai model kerudung lilit kayak gini Kalian pakai kemeja yang nyampe leher Atau pakai inner yang nyampe leher sini Atau pakai turtle neck Biar lehernya nggak kelihatan Nah kemudian opsi kedua, kalian bisa ikat Biar nggak monoton gitu Jadi bisa ditutupin Iketannya nih Nah jadi kayak gini Kayak jadi dasi gitu Tuh ini kebetulan juga panjangnya tuh sama Nah kalian juga bisa ikat ini tuh di samping sini Atau kalian bisa tutupin yang satunya di belakang Tuh biar jadi kayak gini Lo suat kan? Untuk tutorial yang kedua Di sini sama Kanan dan kiri Lebih panjang kanan Cuma yang kiri ini Lebih pendek lagi Dari tutorial sebelumnya Yang kanan ini tinggal kalian putar Kemana? Ke atas Nah jadi segitiga yang ada di belakang tadi Itu bakal ada di depan Karena kita putar Ini pasin biar rapi Nah ini udah rapi Nah terus di bagian sini Kalian kasih jarum Terserah mau kalian kasih di belakang sini Biar nggak kelihatan Tapi aku lebih suka dikasih di sini Biar dia tuh kayak Tuh membentuk gitu disininya Ini aku kasih di sini Untuk yang bagian kiri ini Kan pendek banget kan Bisa putar aja Ke dalam Terus kalian Masukin ke baju kalian Biar dia tuh nggak kelihatan Nah ini dia hijab yang kedua Dia nutup dada Jadi friendly banget Bagi kalian yang pengen Pake baju muslimah Bagian bawahnya Dia bentuknya segitiga gini ya Untuk bagian belakangnya Dia tuh agak pendek kiri Jadi kalian Kalo misalnya kunci rambut Kunci yang tinggi-tinggi Dan kalo misalnya Pake baju tuh Usahain untuk peher Biar dari belakang tuh nggak kelihatan Look hijab yang kayak gini tuh Menurut aku Ngasih kesan Dewasa gitu Jadi tiap aku pake model hijab yang kayak gini tuh Ngerasa kayak lebih Keliatan Seperti wanita gitu ya Bukan Cewek Paham kan kalian Wibawanya tuh ada gitu loh Gimana menurut kalian Next Kalian pasti nggak asing sama model hijab ini Itu model ala Malaysia gitu Dan aku kemarin juga sempet cobain Cantik banget kalo dipake Kalian harus cobain model-model hijab ala Malaysia Nah yang pertama Pastinya yang kanan lebih panjang Daripada yang kiri Nggak terlalu panjang sih Dia tuh kayak setengahnya gitu loh Yang pertama dibentuk adalah bagian kepala Nah kenapa aku bentuk setelah aku pake jarum Karena kalo misal sebelum pake jarum dibentuknya tuh agak susah Karena tuh licin banget gitu loh Pokoknya sampe ngedouble gini Ngedoublenya itu Usahain Ini ada space-nya ya Jangan sampe dia tuh kayak gini Karena pasti beda model gitu Nah ini usahain ada space-nya disini Terus kalian sambungin sama yang bawah Nah Baru kalian jarumin bagian lehernya sini tuh satu in Jadi yang ini sama yang ini Itu satu in di satu jarum Sebenernya tuh ada tutorial yang nyaranin pakai dua jarum Jadi kayak yang di bagian depan dikasih jarum Dan yang di bagian belakang tuh dikasih jarum juga Cuma aku pernah coba dan kayak tebel banget gitu loh di leher Jadi agak nyaman Makanya aku pakai satu jarum aja Sama seperti tutorial yang pertama Di bagian belakang ini diangkat ke atas Kemudian yang bagian kanan diputer Ke belakang Ke belakang Ini pastiin rapi ya Nah Terus Turunin Ini rapiin Bagian sini tuh aku suka ikat Tutup Kemudian aku kasih jarum lagi Di bagian belakang Di bagian sini Biar Dia tuh gak geser Nah seperti ini hasilnya Dia tuh ngasih look yang soft Jadi kayak santun gitu Ini dipakai bareng dress juga bagus Anggun banget Selanjutnya ini hijab yang sering banget dipakai buat acara formal Atau wisuda Biasanya juga sering dipakai MUA Buat hijab do clientnya Seperti biasa Kanan lebih panjang daripada kiri Di sini aku ambil Ini 3 perempatnya lah ya Jadi yang kanan tuh sisa 1 perempat dari yang kiri Seperti biasa yang belakang kita angkat dulu Kemudian Yang kanan diputar bedanya dia tuh di belakang yang kiri Kalau yang tadi kan selalu di depan gitu kan Nah udah diputar Kemudian masukin ke baju Aku ambil ini bagian seni Jadi tengah-tengahnya Pokoknya lurusin aja Nih Ini harus lurus Kemudian aku tempelin ke sini Nih aku tempelin ke sini Harus rapi ya Ini tarik aja Nah belakangnya satuin pakai peniti Yang rapet Kalian bisa kasih 2 peniti juga Karena kemarin aku Beneran kerudung temen aku Pakai 1 peniti aja Tapi lama-kelamaan Dia kendor gitu loh Untuk antisipasi kalian bisa pakai 2 peniti Oke turungin Kemudian bagian depan rapiin Untuk nekuknya ini ada di kuping bagian depan Bagian ujung sini Ini apa sih namanya Kalau kuping kan ini Nah ini depannya sini Ini tekuk aja sedikit Nah bagian atas rapiin Nah ini juga rapiin Nah seperti ini dia Sudah kayak MC ya Hadirin bapak ibu sekalian Nah opsi kedua Kalian bisa masukin bagian ini Kedalam baju Kalau misalnya kalian pakai kebaya Yang kelihatan lehernya Itu tuh bisa buat tutupin gitu loh Yang bagian depannya rapiin Biar sama kayak yang bagian kiri Masuk-masukin aja gak apa-apa Bagian belakangnya kayak gini Yang terakhir adalah look yang paling rame akhir-akhir ini Yaitu hijab yang kelihatan jiputnya Kalian pasti tau Ini aku udah pakai jiput Kalau bisa kalian kalau beli jiput Itu yang warnanya netral Kayak warna hitam Abu-abu Oat Putih Ivory Dan krim Jadi tuh yang warna-warna bisa dipakai semua kerudung Jangan beli kayak pink Terus ijo Biru Karena itu bakal susah banget Dan jadinya buang-buang uang Karena pasti gak selalu dipakai Kita harus menerapkan capsule wardrobe guys Oke untuk hijab kelihatan jiput kali ini Kalian Pepetin Sama jiputnya Nih Jadi kelihatan Keliatannya tuh dikit aja Jangan banyak-banyak Kayak gini Nah kalian taruh di bagian sini Setelah itu ambil yang bagian sini Kemudian bawah ke depan Jiputnya juga tarik Tarik ke depan Biar rambut kalian tuh gak kelihatan Kemudian jarumin Nah Terus kalian bisa puter aja Biar kelihatan rapi Seperti biasa bagian belakang keatasin dulu Baru ikat Nah Nah segitu aja Tutorial hijab dari aku Semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka Next video aku bakal bikin tutorial-tutorial hijab yang lain Karena masih ada hijab pashmina Yang belum aku buat tutorialnya Dan aku juga bakal bikin tutorial hijab yang khusus menutup dada Stay tune aja Sekian video dari aku Seperti biasa Kalau kalian mau aku buat video apa aja Atau kalian ada ide video berikutnya Jangan lupa komen di bawah Atau demaku di instagram So thanks for watching And bye-bye Sub indo by broth3rmax